Dan terkait Hari Anak Nasional, ada yang tahu nggak apa tujuan dari peringatan ini? Heee, aku tahu dong. Diperingati secara nasional tiap tanggal 23 Juli, Hari Anak bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada generasi selanjutnya. Mulai dari menghargai haknya hingga kesejahteraannya pastinya. Benar, Syil. Dan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengangkat tema Anak Indonesia, Anak Jenius, Gesit, Empati, Berani, Unggul, dan Sehat. Sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengusung tema Stop Perkawinan Anak untuk memperingati Hari Anak Nasional 2018. Yes, pernikahan ini cukup ada di lagu aja ya, jangan lebih kenyataan ya. Dan peringatan ini juga menjadi momentum pengingat perjuangan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan mendapat perlindungan, dan juga berpartisipasi. Yes, dengan kesadaran ini, demi mempersiapkan perencanaan keluarga yang matang, maka perlu komitmen pemerintah, swasta, dan orang tua untuk menghapuskan perkawinan anak, perkawinan dini, dan perkawinan paksa. Yes.